Gue sih tidak mau menganggap gue leader ya, tapi gue tidak melakukan apa-apa, gue tidak merencanakan apapun, ini semua berjalan secara alamiah, dan kejadian itu juga bukan kita yang menyebabkan, bahkan ancaman-ancaman teror pun gue dapetin pada sesuatu serius. Apa yang membuat lu setelah itu jadi lu malah yang keluar dari kris patina? Nah itu gue rata bingung sebenarnya. Halo, ketemu saya lagi, Ferdi Elemen, di acara All You Can Hear, bersama sahabat gue, Badai. Ketemu lagi Mas Ferdi. Ini Badai, ini adalah, ini kalau buat gue ini, di Indonesia ini hits maker nih. Amin. Day, apa kabar Day? Baik. Apa tadi All You Can Hear? All You Can Hear, kalau All You Can Hear gemuk. Bener, bener, bener. All You Can Hear, jadi semuanya bisa lu denger di sini. Bisa denger di sini. Nah, jadi lu harus cerita apa adanya. Oke. Jangan ada apanya. Bukan ada apanya. Iya, iya, iya. Day, jadi yang DM ke gue ada salah satu nyebut nama lu. Oke. Jadi gue undang, Alhamdulillah lu bisa datang. Iya, siap, sama-sama Mas. Jadi, apa nih sekarang? Kegiatan apa dulu? Kita mulainya dengan kegiatan lagi ngapain? Oke. Oke. Kegiatan yang pertama, gue masih bermusik. Pasti. Sampai hari ini. Pasti. Belum jadi profesi lain ya? Belum jadi profesi. Belum. Oh, berarti akan? Iya, selama di musik gue akan terus bermanuver. Eh, itu dia. Iya kan, selama di musik ya. Gak akan mungkin jadi main film gitu. Bisa jadi dong. Bisa aja selama itu ada hubungannya dengan musik. Ada dengan musik ya? Kalau main film ternyata yang gak garaf musiknya lu oke. Ini menarik nih, ini. Dia visioner nih. Karena gue, kok lu bisa nanya film sih? Jangan-jangan lihat nih. Gak, gue soalnya ada rencana di 25 tahun gue. Gila. Gila. Tapi lu bikin, beneran bikin film kan? Iya, mudah-mudahan Mas. Rencananya gitu untuk 25 tahun gue ya. Musical? Film cinta. Film cinta. Tapi berangkat dari semua cerita dalam film itu dari lagu-lagu gue semua. Oh, jadi lagu-lagu lu dibikin tema-temanya semua jadi menjadi cerita satu film itu? Jadi satu cerita utuh. Dan di ujung ceritanya nanti, ada judul besarnya. Yaitu salah satu lagu kesayangan gue yang tidak pernah gue kasih sampai hari ini ke artis yang mau remake. Gitu. Gue itu visioner. Visioner. Benar juga ya? Legend-legend gitu rata-rata. Mata mulai merabun, intuisi mulai menajam. Iya, mulai menajam. Benar. Gitu. Uh, keren tuh, Day. Berarti nanti lagu-lagunya juga bisa ada di dalam dong. Betul. Gue main, Day. Serius nih? Serius, gue. Oke. Gue main lah. Berarti cocok emang, Day. Kalau gitu kan gue nonton Youtube lu juga yang ngomongin film sama Axel. Axel. Iya, gue penikmat Youtubenya. Luas. Thank you, thank you, thank you, Mame. Ini gue tau tuh. Thank you, Mame. Keren, keren. Nah, Day, gini, Day. Lu kan orang udah tau lu pencipta lagu. Lu malah setelah waktu itu, gak ada semi, malah di Chris Patti itu adalah lu penyanyi. Dan gue juga baru tau bahwa lu penyanyi. Ancik, suaranya enak juga nih anak. Bahaya. Di 58 ya? Di 58. Waktu itu di 58. Tapi pas gue liat lu jadi penyanyi juga gitu. Nah, lu, apakah lu dari kecil memang, lu tuh dulu cerita-cita, saya mau jadi pemain piano. Atau, karena kan badai the piano main. Badai the piano main. Tiap hari mainnya piano. Main piano terus. Oke ya. Piano tuh udah gak ada yang suka sama dia. Iya. Dimainin terus. Dimainin. Gak ada yang serius. Di PHP-in loh piano tuh. Kecandang bapak-bapak nih kita nih. Apakah jadi pemain piano, apakah lu global? Gue pengen jadi musisi. Ataukah? Enggak, gue pengen jadi vokalis. Ternyata gak nyampe, akhirnya jadi piano. Nah, itu gimana? Kalau gue memang pada dasarnya, dari TK, gue tiba-tiba sudah bisa memainkan piano secara asal. Asal, tapi membentuk nada. Kata nyokap gue, udah bisa main liat kebunku. TK ya? Gak sekolah? Enggak. Gue cuma ngeliatin akar gue. Pedoman gue adalah ngeliat warna putih aja. Oh, lu gak mau hitam? Gak mau. Rasis lu ya dulu ya? Di piano udah rasis. Padahal gue hitam ya? Gue gak mau yang hitam. Ntar sama sama gue. Jadi gue tuh ngeliat yang warna putih aja. Terus gue pencet-pencet aja. Pencet-pencet sebisa gue. Kata nyokap gue ya. Gitu. Tahunya lu punya feeling untuk nada ke atas. Iya. Kesini. Nada rendah kesini. Iya. Jadi, bakat alam. Bakat alam. Jadi, alamnya gue bisa memainkan musik dari terus warna putih. Lalu nyokap gue ngeliat itu. Lalu nyokap gue bilang sama bokap gue. Badai ini ada bakat untuk bermain piano. Tunggu. Nyokap sama bokap ada musisinya gak? Enggak. Kagak ada? Enggak ada. Tapi kakek gue, pemain biola. Oh, kakek lu pemain biola. Main biola. Maksudnya biasanya kalau yang gak musisi tuh. Oh, jangan-jangan ke musik. Biasanya gitu. Ini gak. Darah musik gak ada. Dan bokap gue sangat tidak mensupport gue untuk jadi musisi. Iya kan? Dia bilang juga apa. Gue juga sama. Terus-terus. Gitu. Akhirnya nyokap gue bilang sama bokap gue. Yaudah, nanti di-lessin aja dia. Gitu kata bokap gue. Akhirnya gue less lah kelas 3 SD itu. Mulai latihan piano klasik. Piano klasik. Sampai kelas 1 atau kelas 2 SMP. Jadi tujuan gue dari awal memang gue sudah jatuh cinta sama piano. Dari kecil ya? Iya, sejak TK. Karena gue melihat kakak-kakak gue, Mas. Dua kakak gue itu pemain piano semua. Tapi less. Jago. Jago. Maksudnya klasik-klasik. Baca not balok. Gue dimakan semua sama mereka. Nah, lu berarti ikut nih? Gue ini apa namanya? Terinspirasi lah pada saat itu ya. Lu ngeliat. Enak ya main. Jarinya ditutup warna putih itu gitu. Gaya ya? Iya. Nah, akhirnya gue setelah gue jatuh cinta sama piano itu di-lessin. Akhirnya gue gak betah tuh kelas 1 SMP. Gue mulai bosen lah belajar piano klasik. Klasik kan ya fokus ya. Harus bisa. Berarti lu bisa baca part itu? Harus bisa. Bisa. Saya bisa. Tapi lupa. Terus, terus, terus. Yaudah akhirnya. Dari kelas 1 SMP itu gue berhenti dulu. Gue gedenya di panggung sekolahan. Maksudnya panggung sekolahan itu apa? Panggung-panggung di sekolah gue. Oh, pensi. Iya, pensi-pensi gitu. Oh, lu bikin band? Bikin band. Bikin band di kelas gue. Bikin band di kelas gue. Karena di SMP gue itu, Selagi booming, thrash metal. Lu? Bawain? Pop. Lu pop. Gue udah pop. Jadi yang... Dari kecil lu udah pengen punya duit ya? Iya. Oke, itu gue bawain Club Project. Oh, iya, 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 iya. Udah bosas tuh. Iya, jadi akhirnya pada saat band gue muncul itu, Ya mulailah banyak cewek yang nonton. Kalau band thrash metal kan banyak cowok. Banyak cowok. Ini cewek? Cewek, menikmati cewek. Sama kayak sekarang gak? Waktunya maksudnya lu yang tetap, Eh, kita bikin band yuk. Lu yang gitu apa? Lu diajak? Iya, gue yang bikin. Di SMP itu gue yang bikin. Dari dulu udah leader ya, Pak? Gue yang bikin. Namanya Afternoon Project. Afternoon Project. Siang hari. Siang hari. Karena gue sekolah siang SMP. Sekolah siang ya? Jadi bisa bangun dan ada siangan dikit, aman. Kenapa ada proyeknya? Karena gue tergila-gila sama Kla. Oh, oke. Oh, Kla dulu jago. Iya, Kla project. Itu tahun berapa sih waktu itu? Gue bikin band itu 91. Oh, 91 Kla lagi naik-naik. Iya. Iya, betul. Tentang kita. Terus dia baru keluarin Yogyakarta juga. Yogyakarta. Iya, kan? Nah, itu mas. Jadi gue terinspirasi itu. Udah, gue perform-perform. Ya, akhirnya berlanjut terus. Sampai hari ini. Jadi memang kalau dibilang. Mau jadi apa? Ya, gue mau jadi musisi. Mau jadi musisi dan lu udah jatuh cinta mau piano? Iya, jatuh cinta mau piano. First love gue tuh piano. Akhirnya kakak-kakak lu kalah gak mainnya sama lu? Kan dia jago tuh. Iya. Iya, kalau dari klasikal, mereka lebih bagus lah. Oke. Karena lu gak bisa bikin lagu kan? Iya. Kakak gue gak kepake di industri. Di show doang ya di show. Kalau ngajar mungkin mereka bisa. Iya, gitu. Nah, terus lu akhirnya jadi hits maker. Kita tahu lu hits maker. Berarti kan lu menciptakan lagu. Iya. Itu dari kecil itu juga lu menciptakan lagu. Jujur dari SMP, mas. Dari SMP? Dari zaman gue bikin band itu. Lu sama sama gue. Berarti lagu lu ada bosas juga pernah, dok? Ada. Tapi gue lebih kepada pianoan sih. Lebih ke pianoan. Karena gue penggila David Foster, kan. Iya, iya. Gue penggila David Foster. Jadi gue bikin lagu pertama kali itu kelas 1 SMP. Pas 2 minggu baru masuk sekolah, guru kesenian gue menantang lah teman-teman gue di kelas itu. Ada yang bisa bikin puisi gak? Gitu. Wah. Gue langsung angkat tangan. Saya, Bu. Gue inget banget, Bu Lili namanya. Guru SMP gue tuh. Badaya bisa bikin puisi. Bikin puisi gak bisa, Bu. Tapi saya bisa bikin lagu. Gitu. Berarti dari kecil udah tahu rhymes lu ya? Iya. Apa ngaco? Ngaco aja. Rhymes? Iya. Pokoknya gue gak pedoman A-A. Pokoknya bikin aja bikin, gitu. Sekarang macem. Judul lagunya tuh hanya sebatas mimpi. Udah keluar? Apanya? Belum, belum. Gue juga udah lupa lagunya. Tapi gue lagi inget-inget nih. Lagi inget nih. Hanya sebatas mimpi. Oke. Lujuh juga tuh kalau lo sampe inget lagi. Bisa dikeluarin ya? Bisa dikeluarin ya? Iya, iya. Hanya sebatas mimpi. Iya, oke, oke. Gitu. Dan gue performin di depan kelas. Pakai piano? Waktu itu gue ini aja apa sih? Oh, nyanyi doang. Nyanyi doang. Nyanyi doang. Nyanyi doang. Terus ternyata temen-temen kelas gue hampir sebagian tuh suka lagu itu. Oh iya? Dari kecil ya? Iya, disitu akhirnya gue yakin. Oh, gue ternyata punya nilai jual kalau untuk bikin lagu ya. Oke. Akhirnya yaudah. Akhirnya menjadi faktor kebiasaan mas. Menajamkan ide tuh dari gue sampe. Berarti lo bikin lagu is your middle name lah. Waktu dari mulai dari situ. Iya, betul. Betul. Nah, lo terus nih. Lo bermusik, 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 bermusik. Sampai gue denger katanya lo kuliahnya juga tentang musik ya? Sebelum itu gue kuliah dulu. Oh, ada kuliah dulu? Gue kuliah biasa di teknik mesin terisakti ya. Ini gue perlu cerita sama lo nih. Ini gue perlu cerita sama lo. Gak ada nyamuknya. Jadi gue tuh musisi yang terjebak dalam akademis. Berarti lo pinter dong ya? Iya. Maksudnya IPA lah. IPA gue. IPA dong. Gue A1 fisika. Iya makanya kan? Sama lo sama sama gue. Gue anak A1. Idiot pakai esol. Jadi gue kalau dibilang sekolah musik ya. Sekolah musik itu tahun 2002. Waktu gue udah lulus kuliah. Sebelumnya gue di teknik mesin terisakti dulu. Mesin terisakti? Iya. Lulus? Lulus. 2001 pertengahan. Jadi lo nih sekarang asar jana teknik? ST. Iya, ST. Asar jana teknik. Oke. Bokap bangga dong? Bokap kebetulan udah gak ngalamin mas. Karena 1999 bokap udah meninggal. Oke. Nyokap? Nyokap. Semua keluarga lunjur jadi itu. In the middle of itu juga tetap di kampus juga bermusik dong? Oh jelas. Di kampus iya. Dan akhirnya di kampus itu gue masuk beberapa UKE musik kan? UKE musik? Unit kegiatan mahasiswa. Oh iya iya. Musik gitu ya. Jadi ya nge-band-nge-band inilah. Gue juga pernah band kafe juga kan? Gue pernah nge-band reguler. Oh pernah ngerasain reguler juga? Waktu jaman? Jaman 97-1999. Oh iya sambil kuliah. Sambil kuliah. Udah cari duit tuh ya? Ya lumayan. Karena anak-anak Trisakti kan banyak yang nge-band kan? Jadi gue ikut lah ikut disitu. Banyak acara musiknya juga kan? Banyak acara musik. Iya kan? Fakultes-fakultes juga banyak. Dan kayaknya Trisakti lumayan banyak acara musiknya. Iya gitu. Nah terus disitu lu belum rekaman, belum apa. Lu masih terus terjun disitu. Apa yang memutuskan lu untuk sekolah musik? Padahal lu tau kan? Kalau lu sarjana musik bukan berarti lu jadi artis. Iya. Bisa jadi lu jadi pengajar aja. Betul. Edukasi ya. Betul. Jadi gini mas. Sebelum gue memutuskan untuk gue kuliah musik itu. Gue kan kerja biasa dulu. Di satu perusahaan. Karyawan? Karyawan. Oke. Satu tahun gue jadi kerja biasa di salah satu perusahaan alat berat. Gue tau lah tempatnya. Di sini TBC Matupang. Di TBC Matupang. Di situ. Katerpillar situ. Tempat kerjanya Dul. Iya, iya, iya. Si Dul. Gue tau, iya. Setahun gue disitu. Masuknya susah. Tesnya juga susah. Gue ditempatkan di proses produksi. Karena peminatan gue adalah proses produksi dan perpindahan energi. Gitu. Gak ngerti gue. Gak ngerti gue. Ya pokoknya gitu lah. Oke. Iya kan? So akhirnya gue setiap Senin sampai Kamis. Sampai Jumat. Itu gue ditaruh di proyek, Mas. Anjing anak proyek. Pakai helm proyek. Iya kan? Pakai lampu helm. Pakai baju ini ya. Iya. Gue merhatiin. Gue gak bisa kebayangin bentukan lo. Anjir, parah banget. Gak kayak musisi banget kan? Gue memperhatikan alat berat. Iya kan? Gue memperhatikan proses biji besinya. Bikin elektronik liftnya dan segala macemnya. Oh, proses pembuatan. Iya. Alat berat. Dan itu ada pembangunan apartemen besar di daerah Cilandak pada saat itu. Kebetulan perusahaan kita yang bikin teknologi liftnya. Berarti lo dari nol di situ? Tau tuh. Iya. Dari pembuatan itu. Memang gue ditugaskan kantor di situ kan? Senin sampai Jumat. Badai. Dalat berat, men. Untuk dia jadi posisi. Oke, badai, dalat berat, men. Dalat berat, men. Mana badan gue udah berat lagi. Nah, akhirnya setahun gue di situ, Mas. Dan gue gak betah. Iya. Ya, karena passion gue, Mas. Passion gue, gue bermain musik, kan. Terlebih, Mbak. That party. Iya. Akhirnya gue resign, Mas. Gue mengajukan resign. Padahal gaji gue pada saat itu 3,2 juta. Oh, udah. Lebih dari UMR pada saat itu? Iya. Iya, kan UMR zaman dulu kan belum segitu. Belum. Gue ada 3,2 juta untuk first graduate. Tergantung IPK juga, kan. Iya, iya, iya. Nah, jadi lu mengajukan resign pada saat lu belum dapet gantinya? Belum. Karena oleh resign itu misalnya udah ada kerja. Belum dapet, belum dapet, belum dapet. Lu berarti realize bahwa lu gak akan punya duit nih abis lu resign? Iya, dan gue nekat banget, Mas. Gue ingat banget, gue masuk ke ruangan bos gue. Bukan bos sih, artinya menjadi manager gue. Manager gue. Gue bilang sama dia, Pak, saya mau resign per hari ini, gitu kan. Loh, kenapa badai, Pak, kamu mau resign? Saya gak betapa di sini, Pak. Oh, kamu mau kerja di tempat lain, gitu kan. Saya gak betapa di sini. Enak banget tuh ngomong. Saya, kamu mau kerja di tempat lain. Oh, bukan, Pak, bukan. Saya gak betapa aja, bukan karena apa-apa, Pak. Memang passion saya sebenarnya gak di sini. Emang kamu mau ngapain? Saya mau main musik, Pak. Dia langsung gini. Dia ketawa, loh. Wah, kamu nih aneh aja. Kamu masuk sini ujian, kan. Ujian, Pak, gitu. IPK kamu mencukupi, Pak. Mencukupi, Pak. Mencukupi, Pak. Oke, terus kenapa kamu gak puas? Kalau soal gaji kan nanti kan bisa naik, gitu. Bisa naik, lah, ya. Iya, bisa naik, lah. Setahun kamu kerja, sabar. Nanti tahun kedua kita promosiin lagi. Terus lu sambil bekerja bisa main musik juga, Pak. Nah, ini pertanyaan keduanya dia. Emang lu gak betaknya apa? Lu mau main apa? Lu mau ngapain, gitu. Gue mau main musik, Pak. Ya, main musik kan di kantin bisa, itu. Ada orang bentuk, ada apa. Kecerikan ada. Iya, lu dibutaran. Atau temen-temen kantor lu juga kalau lu ajak nge-band aja. Bukan, Pak. Saya bukan gitu maunya. Terus maunya apa? Saya mau bikin band sendiri. Oh, udah ada bandnya. Belum. Oh, gila. Lu beneran. Lu dianggap gila sih, Pak. Iya, belum. Untuk kayak gini. Ha, lu ini enak. Mungkin aja dia berpikir gitu. Terus gue bilang, satu waktu nanti Bapak akan lihat band saya di TV. Pasti. Lu ngomong begitu? Iya. Oh, lu ini ya. Pokoknya lu tuh yakin. Iya. Pak Rahmat Darsono nama bos gue. Udah, Pak Rahmat berhasil ya. Terus-terus. Udah, akhirnya. Ya, sudah dia bilang, oke. Kalau memang kamu yakin, ya saya berharap kamu berhasil lah, Pak. Kamu urus aja pesangunnya, surat pengunduran diri, dan lain-lain. Akhirnya gue resign lah dari situ. 2002. With no string ya? Lu gak tau mau gimana? Gak, gak tau. Nah, akhirnya gue nganggur kan, Mas. Nganggur. Terus nyokap gue bilang, kalau emang lu nganggur, kenapa gak cari kerjaan lagi? Akhirnya gue jadi sales asuransi. Oh, itu sambil isang-isang aja. Supaya ada status. Ya, biar ada kerjaan lah. Sambil gue cari-cari lah kampus musik. Dapet lah. Dimana lu? Indonesian Music Institute. IMI. Oh, IMI? IMI ya? Iya. IMI, programnya 2,5 tahun, diploma 2. Oh, langsung D2? Iya. Itulah gue ketemu teman-teman krispati. Gue bentuk krispati. Oh, krispati itu teman kuliah semua? Full, anak IMI semua. Si, semi. Iya. Si, siapa main drumnya? Anton. Anton. Iya, semua. Almarhum Mandika. Al-Amalhum. Iya. Gue. Dan Arief, gitarisnya. Oh, lu ketemu di kampus. Ketemu di kampus. Wah, seneng dong lu ketemu. Pengen location lu. Iya, itu dunia gue. Itu the real world-nya gue gitu. Oke. Dan memang dari akademis, gue lebih bagus banget pada saat gue di kuliah musik. Daripada yang teknik? Yang di teknik, ya gue lumayan lah. Lumayan. Tapi di sini bagus banget. Maksimal banget. Maksimal. Gue ada beberapa kali dapet best student juga. Terus perform, dapet beberapa penghargaan juga di situ. Kebuka lah. Apa namanya, ruangan gue tuh kebuka banget. Gak ada celah untuk lu gak bisa ya? Menjelek nilai tuh gak ada karena lu mau. Iya, betul. Iya lah. Gitu. Jadi nyokap gue melihat pada saat gue kuliah musik, oh badai memang dunianya di situ. Tapi nyokap gue pesen. Mami gak mau ngelihat sampai sini aja. Kalau kamu mau jadi musisi, kamu harus jadi yang total. Itu dia. Betul, betul. Akhirnya 2005, gue keluarin album, mas. Album pertama sama Chris Fati, gue kasih nyokap gue. Nyokap gue nangis. Nangis, nyokap gue. Nangis, dong. Nangis nyokap gue. Nangis banget nyokap gue bilang bahwa. Dan itu waktu lu ngasil belum meledak dong? Belum. Karena baru keluar? Baru keluar hari pertama. Pas meledak gimana? Waduh. Nyokap gue, nyokap gue tuh dengan, ya namanya mama ya. Pertama dia bangga, kasih tau ke semua saudara-saudara. Iya lah. Kata tangga-kata tangga, segala macem. Demo lu aja udah di situin. Demo lu aja ya? Apa lagi ini ya? Apa lagi ini? Nonton badai ya, besok ada di TransTV, ada di mana gitu segala macem. Wah, emang nyokap kata. Tani mengambil keputusan. Iya, betul. Betul, mama luar biasa memang. Memang doa dia sih. Iya, iya. Belum jadi sampai sekarang, udah pasti. Iya, gitu kira-kira sih. Dan semua tuh awal pertama dapet duit, nyokap pertama dong. Oh iya. Gue sama. Mau makan di mana? Betul. Bener, Mas Ferdi. Gue tuh waktu pertama kali dapet duit-duit itu, gue malah gak menikmati untuk dilihat gue sendiri. Jadi, sebisa mungkin ya, Belum nikah berarti itu? Belum. Gue beliin nyokap gue, ya kandamata lah ya, kayak kalung, apa segala yang gue beliin. Ajak nyokap gue makan, yang tadinya menjadi angan-angan gue dulu, gue gak bisa ngajak makan nyokap. Gitu gue bawa ke sana, ke tempat yang memang dia pengen. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Lo tau gak guys, itu yang membuat dia besar. Amin. Koncinya sebenarnya ada di situ. Berbakti kepada orang tua. Itu adalah nyokap. Nyokap itu kunci. Jadi, gue banyak beberapa kali, gue kan orangnya kan suka melihat ya, ini ceritanya kenapa sih bisa begini? Semua yang sukses, itu adalah yang luar biasa sama nyokapnya. Dan ini lo sampai di titik sini, gue yakin itu dari dia. Iya, betul. Berbakti kepada orang tua ya, terutama ibu. Ibu yang terutama. Sama bapak, respect. Sama ibu itu sayang banget aja udah. Betul. Oke, wah. Waktu itu keluar, Chris Patih, dan meledak pada saat itu. Karena memang lu adalah, ini kacamata gue, Chris Patih itu adalah lagu genre baru pada saat itu. Iya. Betul gak? Iya. Hah? Ini harusnya model gini solo. Tapi lu band. Dibenin. Dibenkan ya? It's work, men. Metodenya badai itu, it's work. Waktu itu one and only. Iya, iya. Dan gue kebetulan gue main motor sama Sammy pada saat itu. Iya, iya, iya. Gila, gue bilang, lu lagu-lagu kalian tuh gila-gila lu Sam, gue bilang gitu. Iya, iya. Ini gak nyangka konsep ini, yang harus lagu-lagu ini dibawain solo. Kalau gue mungkin gue kasihnya solo, gitu. Ini di band-in dan ternyata it's work, gitu. Apa yang membuat lu konsep itu, gitu? The brilliant idea, gitu, apa, gitu? Kalau gue sebenarnya, gue kan pengen band yang memang manuver dari segala lini, ya. Maksudnya, aransemen, notasi, performance, segala macem. Gue bikin whole package tuh, Chris Patti. Karena kita berkaca kepada sebuah band yang namanya Toto. Oke, ngerti. Iya, jadi Toto itu bermain semua genre. Maksudnya, masuk ke R&B, masuk ke blues, masuk ke rock, gitu. Buat informasi, Toto itu adalah band yang didewakan oleh orang rock, yang didewakan oleh orang jazz. Iya, itu dia. Bener banget. Bener, 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 bener. Satu tuh. Jadi itu gue berkaca sekali. Sebenarnya ada satu lagi, mas. Yaitu Chicago. Oh, Chicago. Iya, itu. Dr. Mas Sinti ini, ya? Peter Setra. Sama yang satu lagi, Jason Schaaf. Ganti vokalisnya. Nah, itu gue berkaca ke situ, kan. Nah, jadi gue pengen bikin Chris Patti ini. Band-nya ada sentuhan rock-nya, pop-rock-nya. Pop-rock-nya? Pencipta lagunya Romantic Song. Romantic Song. Itu dia. Ini konsep dia yang bikin. Di Indonesia, ya? Iya, gitu. Jadi pertama kali gue ngedenger itu, konsep itu adalah lo. Iya, iya, iya. Dan It's Bro. Wow. Gue juga berapa, waktu itu sempat berapa juta kopi ya? Album, gak sampai jutaan kita. Tapi album pertama kita itu 550 ribu kopi. Platinum? Double platinum. Double platinum. Wow. Sampai album terakhir itu kita masih di angka 150 ribu. Terakhir tuh? Terakhir. Masih di album ke-8 ya. Masih CD ya. Masih di cetak CD. Ledak. Karena gue pernah di barang juga, gue pernah manggung sama dia. Oh iya. Waktu itu di TV. Sering banget. Gue sama. Ini yang lucu, waktu dulu gue diserboin lagunya Chris Patti. Iya, iya. Chris Patti serboin lagu gue. Kita kebagian rahasia hati ya? Rahasia hati gue kebagian. Hianati. Oh, Cinta Putih. Cinta Putih. Cinta Putih. Di TV apa tuh? Pokoknya itu lah. Pokoknya apalah gitu. Iya. Dan itu, memang benar-benar pakai gaya masing-masing. Gue gayanya elemen. Dia aja. Kok lagu gue bisa gitu ya? Iya, oke lah. Dah, diberi. Lu udah menjadi band papan atas. Lu sukses. Alhamdulillah. Akhirnya nikah dong. Nikah. Pada saat sukses itu, nikah. Iya, 2009 gue. Oke. Adalah, kita semua tahu, ada yang tidak diinginkan orang terjadi. Akhirnya Semi dikeluarkan oleh Chris Patti. Kenapa sih Pak dikeluarin? Apa karena memang waktu itu kan Semi ditangkep ya? Apa masalah itu doang atau sebenarnya memang udah lama? Iya, ini kan karena gue juga udah alumni masih ada. Iya, alumni. Gue udah di orang luar. Ini cerita aja. Cerita, kita memori-memori aja. Jadi sebenarnya pada saat itu posisi memang sulit. Karena kita pada saat lagi sedang di puncak-puncaknya. Ya kan, di album keempat itu. Dan ternyata cuma satu single kan. Aku harus jujur. Yang kembali viral. Iya, yang kembali viral. Jujur. Aku harus jujur. Aku harus jujur. Aku harus jujur. Iya, iya, iya. Jadi pada saat itu memang sangat pelik banget keadaannya. Gue adalah orang yang sering berkomunikasi dengan manajemen dan teman-teman. Gimana cara mengatasi ini? Karena sebenarnya berpengaruh memang sih. Berpengaruh kepada job. Lu leader-nya gak ada sih di situ? Apa? Leader-nya kan di situ lu? Iya. Gue sih tidak mau menganggap gue leader ya. Oke. Tapi kebanyakan memang... Karya lu kan? Satu karya gue. Alancement. Alancement juga kebanyakan 60% gue yang bikin. 40% bersama dengan band. Iya, iya, iya. Dan yang ketiga, urusan-urusan teknisi dalam band juga gue urusin gitu. Bersama dengan manajemen ya. Jadi jarang lu diginiin. Dih, latihan dong. Jarang ya? Pasti lu yang ngomongin. Yuk latihan, yuk. Betul, betul. Dan ya tahu sendiri, Chris Pati itu kan band yang dinamis. Yang setiap kali berubah secara konsep panggung. Jadi itu juga harus dipikirkan juga kan. Iya, iya, iya. Nah kembali ke tadi, karena kita jadwal sangat-sangat padat ya. Dan mungkin satu dan lain hal juga mungkin gak bisa mengendalikan diri pada saat itu. Akhirnya kita tertimpa lah gelombang itu. Dan pada saat tertimpa gelombang itu, pilihannya adalah kita mau melakukan ini untuk menunda segala sesuatu tanggung jawab kita atau kita move. Iya kan? Nah, tapi kalau kita menunda untuk sekian waktu, pertama tanggung jawab kita kepada label secara kontrak dan hukum. Betul. Ini buat teman-teman penonton ya. Iya, iya, betul, betul. Ini supaya smart juga menontonnya, kalau kami-kami ini di band, kita tuh terikat oleh kontrak. Terikat oleh kontrak, kita gak bisa juga seenak kita juga. Betul, kita gak bisa juga menekan label untuk mau mengerti keadaan kita, karena kita juga terikat dengan obligasi. Jadi kayak misalnya kita punya setahun kontrak, ya setahun harus, misalnya setahun dua ya, kita harus keluar dari setahun dua ya. Ya, harus submit dengan itu gitu kan. Nah, pada saat itu Chris Pati pun harus melakukan hal yang sama. Betul. Dan yang kedua, harus diakui kita punya kru, kita punya keluarga. Jadi memang harus ada biaya yang terus... Produksi tetap harus berjalan. Produksi berjalan. Dan yang ketiga, karya kita gak boleh mati gitu. Iya, iya. Artinya kalau gue, prinsip gue pada saat itu sebagai seorang leader, Chris Pati ini tetap harus berjalan dengan karyanya. Kalau figur harus tergantikan, kita jalanin ini dengan niat baik aja. Oke. Dengan niat baiknya. Meskipun gue akui memang kita sulit untuk artinya untuk dalam tiga bulan, empat bulan, enam bulan itu penyesuaian memang sulit. Tapi bukan tidak bisa. Akhirnya bisa lepas dari itu dan berjalan dengan baik gitu. Oke. Nah, jadi kenapa orang selalu mempertanyakan adalah seorang badai yang memiliki otoritas, ya kan? Karena dilihat dari ciptaan badai-badi. Iya, otoritas, otoritas. Dan memutuskan segala sesuatu adalah seorang badai, termasuk mengeluarkan seni. Padahal bukan. Bukan. Ini adalah kesepakatan bersama. Dan salah satunya ada push dari label juga untuk mengeluarkan segala macam. Oke, oke. Terus, terus. Mengganti lebih cepat untuk mencari pengganti. Ya, lebih cepat untuk mencari pengganti. Nah, kalau lebih cepat mencari pengganti berarti adalah kita harus mengorbankan. Yang lama. Yang lama pasti. Mau gak mau. Mau gak mau. Karena tadi yang gue bilang bahwa. Ada desakan itu ya. Betul. Karena kita punya tanggung jawab obligasi secara hukum dengan kontrak, dengan label. Nah, jika itu dilakukan ya kita akan kena penaltinya. Kita akan kena punishment-nya gitu kan. Nah, akhirnya gue sebagai seorang ya kalau satu organisasi kan ada jubirnya. Ada jubir. Lu jubir lah. Gue adalah jubir dari Kris Pati. Dimana semua keputusan, semua informasi, segala macam. Harus gue yang bicara. Banyak dong yang gak suka sama lo waktu itu. Oh, jelas. Jelas, jelas. Jadi lo ketempuhan dong. Pasti. Oh, iya. Pasti. Tapi gini mas. Pada saat gue mengalami itu memang secara manusia gue tidak bisa menerima. Kenapa? Karena gue melihat bahwa gue tidak melakukan apa-apa. Gue tidak merencanakan apapun. Ini semua berjalan secara alamiah. Dan kejadian itu juga bukan kita yang menyebabkan. Ya kan? Betul. Kejadian itu secara natural terjadi. Terjadi aja. Terjadi karena personal. Ya kan? Karena personal. Jadi, ya sudah. Gue jalanin itu dan akhirnya mau gak mau kita harus memutuskan untuk mengganti. Dengan berat pasti. Dengan berat. Karena kan, ya oke. Dengan berat. Kalau kita santai-santai aja gak mungkin. Karena pertama ini berkaitan dengan pendaringan banyak orang. Iya lah. Iya kan? Pendaringan banyak orang. Kalau gak ada masalah kan lebih jalan. Iya, betul. Nah, akhirnya karena seorang badai yang banyak ngobrol di media, banyak dimintain pendapat oleh media. Blowback-nya ke lu? Yes. Gitu. Wow. Tapi mas, positifnya gini ya. Positif gini buat teman-teman penontonnya channel yang Verdi Elemen gitu ya. Positifnya adalah, gue disitu menyadari bahwa gue seorang pemimpin. Oke. Gue seorang pemimpin yang tidak akan mungkin berhadapan dengan masalah kecil. Iya, betul. Iya kan? Gak bisa milih masalah loh. Iya. Pemimpin besar akan berhadapan dengan masalah besar. Tergantung bagaimana sikap dan hati kita merespon itu. Iya kan? Makanya gue pada saat itu, gue belajar mas. Pada saat masalah itu terjadi, oke gue gak bisa menerima keadaan ini. Dan kalau anak sekarang bilang, kena mental ya. Lu sempet kena tuh ya? Kena mental gue pada saat itu. Karena jaman Twitter kan waktu itu. Iya, iya, iya. Karena gue juga ladainin juga Twitter-Twitter yang enggak-enggak. Gue bales-balesin juga segala macam. Masih muda, masih muda. Masih emasional. Panas ya. Iya. Tapi setelah itu gue mulai merenungi, gue mulai mengurung diri gue. Di studio, gue kebanyakan di studio pada saat itu. Gue gak mau ketemu orang, gue banyak di studio. Kena mental ya Pak? Kena mental. Kena mental, tapi satu yang gue pendomankan adalah, gue gak bisa begini terus. Kenapa? Karena di bawah gue ini banyak yang menaruh harapan sama kerjaan gue. Banyak yang bernaung di bawah lu. Betul. Akhirnya gue bikinlah lagu Tertati. Oh, Tertati. Tertati itu bukan jaman Ngesemi? Bukan. Itu jaman Avandi. Oh, yang vokalis baru. Terus baru. Oh, asin. Itu kan mendak? Ledak banget. Oke. Aku tak sanggup, aku tak bisa. Iya, tau-tau. Itu gara-gara kena mental. Gara-gara peristiwa itu betul-betul membuat gue hancur berkeping-keping. Akhirnya keluar lagu itu. Keluar lagu. Berarti lagu itu jujur dari hati. Iya, sangat. 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 Dan memang itu semua orang udah pada tau lah. Ibaratnya kalau yang mendengarkan Chris Patti. Mereka tau walau lagu Tertati itu memang untuk Chris Patti. Iya, iya. Ya sudah gue bikin lagu itu. Puji Tuhan Alhamdulillah. Direspon dengan baik. Dan akhirnya lagu itu secara penjualan bagus. Malah dapet penghargaan banyak. Penghargaan Asia malah banyak. Makanya. Top download RBT dan juga most outstanding pop band. Wow, my man. Gitu. Kadang-kadang pada saat lo jatuh atau lo merasa jatuh atau lo merasa di bawah, itu titik bons lo untuk menuju ke atas lagi. Jadi jangan takut. Pergantung sifat hati aja. Betul. Di sini, berarti bukan lagu itu dipersiapkan waktu jaman dulunya ya? Enggak. Lo karena keadaan itu lo bikin lagu itu? Betul. Jadi gue banget di studio, Mas Ferdy. Wow. Gue tuh bahkan media aja sampai di depan rumah gue, Mas. Iya, iya, iya. Rumah gue masih di sini nih, daerah Mampang. Dekat sini, Mampang. Iya. Jadi gue tau banget lah daerah Warbun. Warung Guncit mah gue tau banget orang gue gede di sini. Gue akamsi di sini. Akamsi lu ya? Lamu merah-lamu merah pun kuning terus. Gitu. Jadi gue banyak menyendiri lah. Sampai sekeras itu blowback kekelu. Iya. Karena ada fans-fans yang fanatik. Baik fanatik ke gue atau fanatik ke figures vokali sebelumnya. Fanatik ke band-nya. Bahkan ancaman-ancaman teror pun gue dapetin pada sesuai serius. Terus studio gue di daerah Arteri kan, Pondokita. Nah itu setiap kali pulang itu selalu dapet SMS. Apa sih? SMS-SMS gelap gitu yang gak ada. Nomernya unknown number gitu. Masuk ke handphone gue. Gue simpenin di outbox. Terus akhirnya gue bilang sama manajer gue gimana nih? Manajer gue bilang gak usah adenin. Gitu karena itu dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nanti ini akan hilang sendiri. Iya, iya, iya. Udah. Akhirnya gue coba jalanin akhirnya hilang sendiri. Nah itu membuat lu seperti tadi gitu ya. Akhirnya lu bisa membuktikan bahwa. Membuktikan kepada diri sendiri ya. Bahwa ini bukan-bukan masalah lah. Semua juga ada solusinya. Malah lu lebih bagus lagi pada saat itu kan. Lebih meledak lagi. Apa yang membuat lu setelah itu jadi lu malah yang keluar dari kris patina. Nah itu gue rata bingung sebenarnya. Kenapa? Iya, iya, iya. Ini adalah orang yang ke 57.500.000. Yang menanyakan ini. Ini justru karena pasti banyak pertanyaan. Lu mikir gitu ya. Iya. Gini mas, sebenarnya gue secara cinta, secara cinta hati, cinta mati gue gitu ya. Lu pasti punya ini dong, punya first love dong. Iya kan, pastilah. Gue juga first love gue tuh sebenarnya untuk band. Ya pasti gue mencintai kris pati lah. Tapi gue harus pake logika juga. Gue harus pake akal juga. Kenapa? Karena buat gue, tugas gue di kris pati tuh ya udah selesai gitu. Enggak men. Kenapa punya pikiran gitu men? Ya, karena tidak semuanya harus dipertahankan untuk sesuatu yang kita mau. Oke. Jadi analoginya gini. Kalau kita pengen sesuatu, kita mau punya destiny. Enggak semuanya orang punya destiny yang sama dengan kita. Jadi kalau gue posisinya, gue gak mau jadi orang yang memaksakan gendak di situ. Oke. Satu hal yang perlu di, mas Ferdi tau ya. Gue adalah tipe sprinter. Iya. Jadi, kalau dalam lomba lari nih, dari sini ke sini. Kalau gak kena drop, lu gak sama sama orang, jadi ketinggalan terus. Iya, betul. Jadi gue sprint. Gitu. Nah, untuk lari sprint terada resiko. Terlalu sprint, dia akan cedera. Iya kan? Tapi dia gak bisa berjalan lambat. Atau berlari lambat. Sedangkan lu grup. Sementara temen-temen gue, tipenya pelari maraton. Yang santai tapi nyampe. Deng, 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 deng. Udah, dimana berhenti, atau dimana santai, dimana, ini lagi. Nah, sebenarnya itu gak salah juga. Gak salah juga. Karena karakter orang pasti berbeda-beda. Tapi karena gue merasa bahwa, akhirnya gue jadi sesuatu yang memaksakan kehendak akhirnya. Akhirnya gue berusaha untuk, yaudah. Ini bukan tempat gue lagi untuk menjalankan semua ide, mimpi, dan visi-visi gue. Sekalian membuktikan bahwa krispati itu bukan punya badai. Gitu. Oh, oke. Banyak orang yang bilang, ya badai segala-galanya tuh disitu. Ya ibaratnya lu adalah otoriter. Iya, otoriter. Menentukan lagu, iya. Ngeluarin personil, iya. Gitu kan. Terus apalah segala macam, iya. Semua tergantung dia, gitu kan. Enggak. Buktinya gue juga keluar. Oh, lu salah satunya mungkin membuktikan bahwa gue bukan yang mau mengatur ini, gitu ya. Karena gue cukup demokratis di band ini. Oke. Semua gue kasih porsi yang sama, bahkan kesempatan untuk membuat lagu, silahkan. Bikin aja. Tapi karena selama ini memang yang mendatangkan hits itu lagu gue, sehingga label percaya ke gue. Iya. Dan menyerahkan tugas itu ke gue. Ya pokoknya apa-apa disampaikan, gitu. Iya, betul. Apa-apa juga lu yang suruh nyampaikan ke publik. Betul, betul. Sampai segitu ya. Apa, trust-nya label ke gue secara pribadi sebagai personil, gitu. Nah, akhirnya ketika gue keluar, gue menganggap bahwa ya jangan sampai seorang badai ini menjadi, dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip, menjadi toxic untuk teman-teman gue melangkah ke depan, gitu. Karena gue banyak sekali ide, banyak sekali mimpi-mimpi yang sepertinya dalam tata surya tuh gak sinkron. Padahal kan lu bisa aja. Gak sinkron. Oh, ganti aja deh kalau lu gak sempat, bisa juga. Bisa. Mempertahankan nama ini. Betul. Karena gue punya posisi itu. Tapi lu sayang, Makris Bati. Gue lebih mencintai persahabatan gue dengan teman-teman ini. Jadi silahkan lanjut, tapi kalau untuk masalah karya, gue punya deal. Gue punya profesionalisme. Tapi bisa gak, misalnya nih, Kris Bati, gue nih lagunya pengen yang kayak dulu, gue bikinin lagu lagi dong dari lu. Boleh gak? Dari maksudnya, lu nanya gini, maksudnya teman-teman minta ke gue, gitu. Si Kris Bati minta lagunya untuk dipakai di situ boleh juga? Kalau lu pernah juga? Gue terbuka. Gue sangat terbuka. Jadi gak apa-apa ya? Gak apa-apa, misalkan anak-anak nih dateng ke gue, day, collab dong, atau bikinin lagu dong. Bikinin lagu deh, gitu ya? Produs dong, gitu. Monggo, dengan senang hati. Event itu semi? Iya. You have no problem with them at all, ya? No, no. Oke. Nothing problems, sama sekali. Wah. Sama sekali gak ada. Jadi gini loh teman-teman, yang membuat gelombang ini terus bertidak berhenti karena isu-isu. Karena ketidaktauan sebenarnya. Bawa badai sama semi itu gak akur lah. Gak akur apa-apa. Itu kalian sendiri yang membuat, gitu. Padahal sebenarnya kontek-kontekan. Iya. Iya. Iya santai aja. Memang gue akui, kemarin ada pernyataan gue yang memang tegas tentang karya-karya gue. Tapi itu memang hak gue. Itu hak. Itu beda. Different. Ini ya. Beda lagi itu gak. Beda konteks. Dan itu kita selesaikan secara musyawarah dan mufakat. Iya, iya, iya. Ini gak ada masalah. Oke. Berarti semua udah pada tau. Oh. Pasti gitu kan. Oh. Nah, itu biasa. Oh gitu. Gue juga sekarang gitu. Oke. Kita udah selesai dengan gitu. Sekarang akhirnya, waktu gue 2017 tuh tau dong. 2017 ya? Wah. BSJ. Banyak loh. Reunin. Iya. Seru tuh. Iya kan, seru kan. Kok lu gak ada reunin, Pak? Enggak, kenapa? Kan reunin lumayan parah duitnya, Pak. Iya. Reunin. Reunin, reuni, terus udah gitu, akhirnya kita menyatukan biarpun sedikit tadinya proyek. Iya, iya. Kayak elemen dan base jam itu membuat reunian itu. Kalau base jam kan memang ada base jam, ada base jam, reunian. Jadi proyek. Iya. Kalau elemen tuh membuat reunian, akhirnya balik lagi semua. Iya, iya, iya. Kenapa gue gak ngedenger lu reunian gitu? Padahal lu very industrial juga. Iya, iya, iya. Sangat ditunggu orang-orang dengan formasi yang... Banget. Maksudnya formasi yang setengah lengkap lah. Betul. Karena almarhum basis gue. Iya, iya, iya udah meninggal. Jadi sebenernya gini Mas Fer, gue tuh 2014, gue adalah yang menggagas reunian pertama Chris Patti. Oh, 2014. Temi. Oh, coba sebelum itu. Gue yang menggagas itu. Sebelum gue. Sebelum Mas Fer, dia justru. Sebelum elemen reunian kan? Iya. Jadi gue yang menggagas itu untuk 11 tahunnya Chris Patti. Oke. 11 tahunnya Chris Patti pada saat itu. Gue menggagas itu dengan salah satu klub di Jakarta. Dan itu banyak banget yang nonton. Sampai gak bisa masuk. Berarti pernah? Pernah. 2014. Semi juga? Semi. Pertama kali ketemu setelah keluar. Oh, senengnya minta ampun tuh. Empat tahun setelah kita berpisah. 2014 kita ketemu di salah satu klub besar di Jakarta. Ada di Youtube lah beredar itu kok. Dan one time aja udah? Sekali itu karena gagasan gue dengan beberapa teman-teman. Dan akhirnya, akhirnya kita jalan tour. Oh, ada sempet tour? Tour 6 kota dengan salah satu produk proko. Jadi, pada saat itu kan masih Chris Patti dan Semi. Karena gue masih di dalam Chris Patti kan? Masih, masih. Nah, kemudian gue keluar 2016. Dua tahun kemudian. Dua tahun kemudian gue keluar. 2018. Kita main di Lofes. Lofes. Iya, Lofes udah sama-sama lagi. Kita ketemu lagi bareng. Bareng kita main di Lofes. Mas Verdi pertama kali elemen reunion. Reunion, iya. Gue di situ main. Iya, lu main. Gue pikir. Tapi itu adalah cuma di project Lofes. Iya, Lofes doang. Kok gak ada karyanya? Gitu loh maksud gue. Jadi, sebenarnya kalau kita bicara tentang reunion. Kita udah sering banget. 2014, terus tour. Kemudian ada acara-acara juga. Lalu, Lofes kita ketemu. Iya, iya, iya. Lalu ada juga di The Palace. Gue main juga. Iya, iya, iya. Ya, iya, iya. Iya, 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 iya. Nah, itu 2019. 2020 kita tidak ada reunion. 2021, gue menyatakan out dari reunion. Out dan dari reunion-nya? Iya, dari reunion-nya. Terus gak mau lagi loh untuk reunion lagi? Nah, ini perlu penjelasan sedikit mendalam ya. Gue, Mas. Gue menganggap bahwa reunion itu harus istimewa. Oh, oke. Jangan jadi biasa ya? Iya. Meskipun ya, meskipun banyak teman-teman gue bilang bahwa, ya orang kan gak ada yang peduli itu, Dai. Gitu kan. Orang kan pengen lihat lu manggung aja. Gue peduli akan itu. Oke. Gitu. Jadi, gue ini menganggap gini, Mas, ya. Kalau kita reunion itu adalah satu proyek yang memang kita tampilkan untuk orang-orang yang mencintai karya kita. Iya. Bukan mencintai masa lalu kita. Oke. Oke. Hadiah. Iya. Untuk orang-orang yang loyal terhadap karya-karya kita. Jadi, kalau kita hanya menjual masa lalu, capek, Mas. Capek. Meskipun itu yang dimakan orang. Iya. Iya gak sih? Iya, itu sih udah lah, common lah ya. Iya, itu udah common. Tapi, bagi seorang badai, kalau gue akan back to reunion ketika momennya tepat dan dianggap pantas. Gitu. Dianggap layak. Iya. Pada saat lu manggungnya, pertama kali lah, balik lagi kita ke 2014. Eh, 2014. Ngelihat ada semi di situ, ada semua gitu. Feel lu gimana? Wah, gila. Iya. Gue jujur, terus terang aja. Terharu gak lu? Sebelum itu terjadi, gue sudah pernah ketemu dengan seorang semi Simurangkir di salah satu mall di Kelapa Gading. Untuk pertama kalinya kita nongkrong ngopi setelah peristiwa keluarnya dia dan Dispati lanjut. Sebelum itu, sebelum itu ya terjadi. Kita udah ketemu, ngobrol-ngobrol, segala macem. Gue sudah pernah muncul juga di salah satu off-airnya semi di salah satu klub di Jakarta. Kita main talekang oleh waktu pada saat itu, ada di Youtube, cek aja gitu kan. Yang gue dateng pembuatan video klip tuh talekang oleh waktu. Talekang oleh waktu. Iya. Di Sentul. Sentul. Anjir. Gue dateng, Pak. Iya, ini orang lama juga nih, Orlam, Orlam. 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 Bukan Ormas ya, Orlam. Gitu, Mas. Jadi, itu sudah dimulai. Historinya itu sudah dimulai. Sudah dimulai. Dan gue mau mulai itu ya, gue mau mulai itu. Nah, akhirnya di 2014 kita ketemu itu, jujur aja pada saat itu gue sangat terharu. Kenapa? Karena segitu banyaknya orang, ribuan yang nonton, pertama kalinya Chris Patti bertemu dengan semi Simurangkei pada saat itu. Dan gue speech pada saat itu. Pasti. Gue speech. Pasti speech tuh sedih. Gue speech. Dan gue bilang, yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Sekarang kita mulai perjalanan baru ini, kolaborasi ini. Gila sih, tapi fans banyak yang sedih itu. Pasti ngeliat lu, maksudnya terharu. Lu juga. Iya. Dan gini sih, Mas ya. Satu waktu, seandainya Tuhan memberikan gue umur panjang, dan gue juga diberikan waktu untuk kembali, mengwujudkan cita-cita almarhum, Andika ya, mahabasis, gue tidak menutup kemungkinan. Karena gue gak tahu rahasia Tuhan. Semoga terjadi. Gue gak tahu rahasia Tuhan. Tapi saat ini, I'm happy menjalani sendiri sekarang. Who knows? Iya. Jadi, could be happen, tapi who knows? Doain aja, mudah-mudahan itu terjadi. Wow, perjalanan lu di musik luar biasa. Gitu. Jadi udah jelas ya, teman-teman. Udah jelas ya. Jelas. Gue udah jelas. Gue yang udah jelas. Gue juga bertanya gitu. Iya, iya, iya. Nah, sekarang gini, Dai. Setelah sekian lama, dan lu, gue ngeliat nih. Dari kita tahun 2020, 2020 waktu itu ya. Lu menyuarakan selalu musik. Lu adalah orang yang vokal menyuarakan hak musisi, dan hak para seniman lah. Salah satunya lah. Salah satu yang bersuara. Iya, salah satu. Tapi maksudnya lu adalah orang yang vokal. Yang vokal. Yang mau gitu, capek-capek. Effort tuh udah gede banget. Balas-balasin DM gitu ya. Balas DM. Ngurusin urusan kayak gituan gitu kan. Iya, iya, iya. Ada move ke mana nih? Karena gue denger. Iya, iya, iya. Gue denger bird newsnya. Gue denger bird newsnya. Kabar burung. Kabar burung. Bird newsnya katanya, lu ke politik. Iya. Tapi apakah ini tentang itu? Oke. Iya kan? Iya, iya. Jadi, iya mas. Benar kalau misalkan gue dinilai vokal dan berani bersikap. Itu betul. Sejak 2014, gue mempelajari dengan baik Undang-Undang Hak Cipta 28 tahun 2014. Bahkan waktu itu kita pernah ketemu. Betul di sini juga kan? Untuk bicara spesifik tentang itu. Dan pada saat gue menjalaninya juga gue salah satu korban. Korban pelanggaran karya cipta-karya cipta gue yang terjadi. Jadi, gue merasakanlah betapa... Lu korban dulu baru jadi akhirnya penyualan ya? Iya. Betapa memang sulitnya merubah cara pikir dan mentalitas masyarakat kita. Bukan hanya untuk lagu, tapi untuk menghargai terhadap orang lain. Respect to the others itu memang menjadi PR ke masyarakat kita. Masyarakat kita itu lebih suka dengan hal-hal yang sudah dalam tanda kutip hal-hal yang biasa. Meskipun itu salah. Jadi, kesalahan yang dilakukan berulang-ulang maka menjadi kebenaran. Jadi, jadi sebiasaan dan kebenaran ya? Betul. Jadi, akhirnya gue memutuskan untuk gue belajar. Gue belajar bahkan gue sampai kepada audiensi dengan kumham pada saat itu mas. Sampai ke kumham? Gila. Jadi, gue ngecek bagaimana tata cara untuk melegalitaskan sebuah karya cipta. Prosedurnya kayak bagaimana. Meskipun karya gue secara publishing sudah legal, kemudian secara performina sudah legal. Tapi gue sampai ke kumham, gue mempelajari. Gimana sih caranya melegalitaskan ini? Apa aja proseduralnya? Apakah ada retribusi kepada negara? Apa yang harus didapetin dari sertifikasi ini? Gue sampai ke sana. Wah! Gue sampai ke sana. Dan itu... Ini orang teknik alat berat ya. Ini sekarang jadi ngurusin soal hukum. Iya. Dan itu gue... Artinya gue effort, Mas. Iya. Dalam kandang kutip gue membuang waktu juga untuk ke situ. Iya, iya, iya. Saking gue tuh pengen sekali menjadi satu bagian kecil dari agen perubahan ini. Nah, akhirnya teman-teman gue juga denger cerita dari generasi gue. Dari generasi di atas gue. Yang lagunya dicetak ulang oleh label tanpa izin. Ya, dinaikin ke DSP tanpa izin. Royalty nggak dibayar. Blah-blah segala macam. Bahkan pemusik-pemusik yang zaman 70-80 itu pernah telepon gue dan pernah. Mas Badai, bantu saya dong. Bantu saya dong. Bantu saya dong. Bantu saya dong. Ada kayak gitu-gitunya. Iya. Dan akhirnya, 8 tahun gue bergumul untuk bagaimana caranya supaya gue punya kekuatan. Untuk apa? Untuk menolong teman-teman gue. Akhirnya, di 2022 ini gue memutuskan untuk bergabung di dunia politik. Kenapa? Bukan tujuan yang menjadi seorang pejabat. Bukan. Pejabat politis itu hanya bonus. Tetapi gue ingin supaya ekosistem dunia musik ini ada perubahan masif. Yang lahir dari generasi yang aktif. Jadi, moto gue adalah perubahan masif lahir dari generasi yang aktif. Bukan generasi yang pasif. Masif dari generasi aktif. Perubahan masif lahir dari generasi. Maksudnya, harus signifikan perubahannya. Bukan yang perubahan, cuma kecil doang. Percuma. Percuma. Dan itu harus lahir dari generasi yang tidak apatis. Nah, teman-teman kita, udah banyak yang apatis sama hal ini. Ih, karena mau gimana lagi? Dia nggak punya jalan. Dan satu lagi, netizen Indonesia, kalau pencipta lagu bersuara, mereka menganggap kita butuh duit. Iya. Kita udah nggak ada kerjaan. Kita udah nggak laku, blablabla, segala macem. Sebenernya, itu adalah hak mereka untuk mendapatkan uang mereka. Dan jangan salah. Kita, duit itu nomor kesekian. Kita nggak pernah ngurusin duit. Yang ngurusin duit, manajer ya. Iya, manajer. Ama istri. Menteri Keuangan. Menteri Keuangan. Jadi, kalaupun mereka ribut masalah hak mereka, itu hak mereka. Mereka tidak korupsi loh. Iya, iya. Mereka tidak korupsi. Bukan, bukan, bukan korupsi. Bukan korupsi. Menanyakan haknya aja. Iya, mereka menanyakan hak mereka. Jadi, coba kalian bayangkan ya teman-teman penonton Mas Ferdi ya. Coba kalian bayangkan, kalau kalian seorang seniman, kalian bayar uang sekolah dari karya kalian. Kalian beliin susu anak kalian dari karya kalian. Iya, betul itu. Kalian biaya rumah sakit istri kalian dari karya kalian. Tapi sekarang uangnya malah nggak ada ke kita. Iya, malah ke tempat-ke tempat yang tidak seharusnya menerima hak itu. Makanya, gue akhirnya mas memutuskan adalah, gue harus mengorbankan setengah hidup gue ini. Waktu lu ya. Iya, untuk membiarkan energi gue tercurah kepada dunia politik. Dan salah satunya, PSI memberikan gue ruang. Karena kalau lu nggak ada di situ, lu nggak bisa ngapa-ngapain. Lu harus lu langsung ke atas ya. Iya. Salah satu jalan untuk... PSI lu masuk? Iya, gue dipinang oleh PSI. Bro kiring. Siap. Karena pertama, ya kita nggak usah ngobrolin terlalu dalam itu. Tapi gue kasih tahu aja bahwa di PSI itu adalah mereka yang sangat mengutamakan anak muda pertama. Yang kedua, mereka anti korupsi. Dan juga mereka mengetengahkan tentang pendidikan gratis. Dan juga seniman-seniman yang memang punya garis-garis politik dan juga keinginan yang sama dengan parpol mereka. Nah, gue bilang sama mereka begini. Kalau kita bicara masalah uang, gue nggak punya uang. Gue nggak punya uang yang mau gue terjunkan ke sini. Nggak, udah punya pos masing-masing. Iya, udah punya pos masing-masing. Tapi energi, konsep, ide, pemikiran, gagasan bahkan. Waktu, gue punya. Berarti lu waktu di pinang, lu dengan konsep? Dengan konsep. Oh, oke. Good. Dengan konsep. Berarti lu udah punya konsep yang mau lu usung. Yes. Jadi ada tiga hal, mas. Pertama, seniman Indonesia sejahtera. Yang kedua, punya kebanggaan berbudaya. Dan yang ketiga, perlindungan hukum yang jelas. Itu program gue. Perlindungan hukum, berarti LBH? LBH, termasuk apa? Wah, itu perlu musisi, Pak. LBH tentang musisi, terhadap musisi. Termasuk konsultasi hukum dan advokasi. Oh, cakep tuh. Itu diperluin. Kita perlu juga punya LBH yang memang menangani musik. Jadi kita tahu, dia ngerti musik. Berarti lu memfokuskan ada LBH yang mengurusi musiknya. Iya, betul. Lampet siun dong. Iya, LBH ini juga termasuk membantu seniman-seniman di hari tuanya hidup sejahtera. Termasuk dengan dana pensiun, bantuan langsung tunai, bahkan pengurusan BPJS pun. Oke. Untuk teman-teman seniman. Niat lu mulia. Dan gue sangat senang sama itu. Cuman, gue pengen tahu. Banyak, Pak, yang beranggapan. Beranggapan. Pada saat udah di sana, lupa lu. Akhirnya lu ngurusinya diri sendiri. Memperkaya diri sendiri. Nah, itu gimana menanggapi polemik ataupun penilaian orang tentang itu? Iya, itu memang kita nggak bisa tutup mata, Mas Ferdi. Gue lihat bahwa politik di dunia anak muda itu masih terasa kabu. Padahal sebenarnya bukan dunia politiknya, tapi oknumnya. Jadi, kita setiap hari, kita tuh berpolitik setiap hari. Bahkan tidak terjun dalam dunia politik juga kita berpolitik. Setiap hari bergaul dengan teman, bergaul dengan siapapun. Ya, itu pasti ada politik ya. Ada unsur politiknya. Dan harus dilihat juga bahwa musik adalah salah satu unsur yang... Ada kaknya belakangnya. Musik, politik. Iya, musik adalah salah satu unsur yang diperjuangkan melalui politik. Karena regulasi, perundang-undangan semua harus ditentukan dari dunia politik. Nah, jadi teman-teman jangan anti sama politik. Kenapa? Karena kalau makin banyak orang yang menganggap politik itu kotor, maka kita akan memberikan kesempatan luas bagi kekotoran itu. Membiasakan diri ada di situ. Maka harus ada banyak cleaning service dalam tanah kutip. Ya, ya, ya. Untuk membersihkan paham-paham. Mudah-mudahan lu jadi cleaning service, ya? Amin. Amin, dan ini kan... Pokoknya kalau lu nggak begitu, gue omongin loh di posisi. Oh, iya, 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 iya. Gue janji nih. Kalau dia sampai udah di atas ya. Dia udah di atas. Iya, iya. Oh, gue omongin. Ah, makasih banyaknya. Iya, iya, iya. Ini kan tanggung jawab moral juga, Mas. Tanggung jawab moral. Mudah-mudahan niat baik lu dijabah sama Allah. Amin. Tapi, ya... Gue senang ada PSI. Karena PSI kan anak muda, ya? Iya. Mudah-mudahan, mudah-mudahan PSI... Ini, apa... Gue sih, bukan karena... Gue nggak pernah... Satu partai manapun, gue nggak peduli. Cuman, anak muda. Iya. Karena memang gue yakin anak muda memang harus ada di atas. Iya. Dan satu hal lagi, Mas. Negarawan muda itu sudah waktunya, Mas. Ya, cuman suka... Menurut lu, anak muda itu bisa nggak sih ngadu kepala sama yang udah pada jaga-jaga? Harusnya bisa. Bisa, ya? Harusnya bisa. Bisa dong, masanya. Asal, asal kita banyak orang-orang yang mau mendidiknya dengan benar. Oke. Jadi, ya, pendidikan harus murah di Indonesia. Supaya banyak orang pintar bisa dapat pendidikan gratis, gitu. Oke. Gitu. Gue sih, kalau dia akan berjuang untuk musik, pasti gue akan support. Amin, Mas. Mudah-mudahan. Yang gue cuman ini adalah hati-hati di atas, Pak. Iya. Kadang-kadang lu benar sendiri akhirnya jadi salah sendiri. Yang maksudnya, ngerti kan? Betul. Lu benar, tapi karena nggak ada temennya, lu jadi akhirnya lu yang salah. Gitu. Iya. Gue takutnya itu. Dan mudah-mudahan lu nggak peduli main kayak gitu. Iya. Dan ini juga, gue mau minta doa harus itu juga dari teman-teman penonton Verdi Elemen Channel, gitu ya. Dan Mas Verdi sebagai abang gue, senior gue juga, gitu kan. Artinya gini, perjalanan ini nggak mudah. Iya. Karena keputusan besar gue itu tidak bisa menyenangkan semua orang. Pasti. Tapi gue punya niat baik, gue punya niat tulus. Bahkan gue pengen hidup gue ketika nanti harus berakhir, gue meninggalkan legacy. Itu yang penting. Untuk generasi itu. Yang bisa dikenang, oh iya, ini gara-gara badai jadi akhirnya kita tentera. Iya, gara-gara movement lah. Movement pergerakan seniman. Gitu. Tapi gue nitip itu doang kalau jadi ya. Amin. Gue consider lebih ke ini, Pak. Masa depannya musisi itu kadang-kadang gue ngeliat musisi ya. 30 persen sukses lah di hari tua. Iya. 70 persen banyak yang gagal. Iya. Maksudnya tidak ada yang aware ataupun pay attention lagi about him. Betul. Atau about her ya. Betul. Jadi kadang-kadang pas gue ngeliat lagi sakit dalam keadaan gak harus penggalangan dana. Aduh sedih. Padahal duitnya ada, bos. Duitnya ada. Duitnya ada. Duitnya ada, gak nyampe. Iya. Asik-asik nih misalnya ya. Ada apa sih? LMK. LMK. LMK menagih. Dengan gimana formatnya untuk menagih. Nah mungkin gak sih untuk membuat penyalurannya juga lebih merata. Iya. Itu juga menjadi PR kita juga, Mas. Karena ini sudah menjadi, ya ini adalah mungkin ya, mungkin ya. Warisan-warisan yang terjadi di masa lalu. Yang kita harus perbaiki di masa sekarang nih. Jadi sebenarnya ada banyak hal. Pertama, pekerjaan seperti kita ini kan bukan pekerjaan yang seperti orang kantoran. Pekerjaan kita ini temporary. Teman-teman teri, ya kan? Teman-teman teri. Tetapi. Fluktuatif sekali. Fluktuatif banget. Jadi sebenarnya ini juga edukasi buat teman-teman yang mau masuk ke industri. Pertama, investasilah di saat lu bisa berinvestasi. Iya. Ya, pertama itu. Karena lu kerja di dunia industri begini, ini fluktuatifnya sangat naik turun. Jadi berinvestasilah. Pertama itu. Yang kedua, kalau punya karya, jangan malu-malu melegalitaskan itu. Walaupun gak ngetop. Betul. Ah, gue gak mau dijual kok. Men, jangan berpikir begitu dulu. Kita gak tahu satu, dua hari, dua, tiga tahun lagi. Gak tahu. Iya, betul. Yang penting legalitas itu lu punya. Kenapa? Karena ketika nanti ada case, lu punya legal standing-nya gitu. Iya. Lu punya legal standing-nya. Ini masukkan nih buat musisi-musisi ini. Iya. Dan yang ketiga, buat teman-teman yang nge-band. Nah, ini gue ngasih usul nih buat teman-teman yang nge-band. Iya kan? Ngomongin semua di depan. Oh, iya, iya, iya. Ngomongin semua di depan. Berdiskusilah yang pahit-pahit dulu. Iya gak? Betul, betul, betul. Iya kan? Supaya apa? Supaya kita benar-benar percaya ada satu dengan yang lainnya. Gini. Ini kayak, lu setuju sama ini apa enggak? Namanya band baru dibentuk. Iya. Namanya band baru nge-top. Iya. Setuju gak dengan, wah lagu ciptaannya siapa, ciptaannya siapa, udahlah nama band aja. Nah, gue gak setuju. Gak setuju ya? Gak setuju. Itu salah satu yang menggaguh gue. Waktu baru belum nge-top dan belum ada uangnya, itu setuju. Iya. Tapi begini. Ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya. Begitu meledak. Kan dia gak ikut bikin. Yang bikin sebenarnya gue. Iya. Kok dapetnya kita sama? Iya. Gitu-gitu. Bener gak sih? Bener. Dan ini tidak bisa disalahkan. Ini terjadi. Fakta nih, fakta. Makanya gini guys. Kalau lu berkarya, semua harus didomongin di depan. Yang bikin lagu satu dan dua orang, kita harus akui memang itu lagu dia. Iya. Dan satu lagi, gue kemarin menemukan di Youtube mas ya. Nah, ini menyedihkan sih ya. Menyedihkan karena apa? Menyebarkan informasi yang tidak benar. Kayak gimana teman? Pertama gini. Mas Ferdi bikin rahasia hati itu lagu siapa? Lagu gue. Lagu Mas Ferdi dengan? Ferdi Tunggal atau? Ferdi Tunggal tapi ada sedikit masukan jadi 12,5% itu punya Haribu Diman. Oke, berarti Ferdi dan Haribu Diman. Oke. Anggap saja rahasia hati itu Ferdi dan Haribu Diman. Lalu diisi oleh, diisi musiknya? Musiknya oleh elemen. Fajar, Didi, Ibang, Adit, Arya. Adit sama Arya. Luki. Oke. Luki. Sebagai elemen. Di dalam pembicaraan Youtube ini ya, lagu hanya diciptakan oleh dua orang. Tapi ketika diisi oleh lima orang yang lain, maka dia punya hak untuk memiliki lagu tersebut. Nah ini paham yang salah guys. Jangan sesat. Betul. Jangan sesat. Kepemilikan beda dengan produksi rekaman. Beda. Gitu loh. Kepemilikan adalah orang yang membuat lagu dan lirik. Betul. Ketika masuk aransemen. Bukan kepemilikan lagu. Bukan. Tapi produksi musik. Menjadi produser musik. Jadi ini paham yang sesat. Jadi gini, sebenarnya kalau aku ingin tahu ada bagiannya sendiri. Jadi pencipta itu punya bagian sendiri. Pencipta. Maksudnya pencipta itu komposer ya. Iya. Komposernya. Ada lagi yang artisnya. Kalau itu band itu ada artisnya. Iya. Ada bagiannya sendiri lagi. Yes. Jadi udah dibikin. Produser ada bagiannya sendiri lagi. Jadi ini ada tiga yang lain. Iya. Malah sekarang ada namanya apalah. Semua pengisi kalau yang solo ya. Terus ada yang pemainnya. Ada lagi haknya yang additional. Iya. Jadi ini kita bicara hak cipta dan hak terkait. Iya. Betul. Nah kalau hak terkait itu tidak ada relasinya dengan kepemilikan. Gak ada. Gak ada. Jadi gini ya teman-teman. Kalau kita. Mungkin mereka maksudnya kepemilikan master kali. Iya. Enggak. Kalau kepemilikan master iya. Master kan band atau. Ak terkait juga. Ya. Betul. Ak terkait itu. Tapi bukan kepemilikan lagu. Bukan kepemilikan lagu. Bukan. Dan satu lagi yang harus diketahui secara penting adalah ketika Ferdi Elemen dan Hari Budiman merasa bahwa ada beberapa pihak yang tidak boleh membawakan lagu tersebut. Iya. Dia punya hak penuh. Sah. 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 Mutlak. Karena itu adalah hak pencipta. Ya. Hak pencipta. Jadi teman-teman jangan beranggapan bahwa arogan nih pencipta lagu. Bilang bahwa si A, si B gak boleh bawain. Loh itu hak mutlaknya mereka. Mereka yang punya barang. Berarti sah ya. Sah. Sah. Gitu loh. Hak terkait memang benar. Bisa dipakai oleh pelaku pertunjukan. Tetapi bukan semata-mata diperbolehkan terus-menerus. Ketika ketidaklayakan terjadi maka mereka pantas untuk bersuara. Berarti itu kebijaksanaan si pemilik lagu. Iya. Mau dibawakan boleh ya boleh. Ya enggak ya. Yaudah. Itu adalah kebijaksanaan. Bijaksanaan. Jadi hati-hati juga menonton tontonan yang sifatnya edukasi. Kadang-kadang ada edukasi juga yang tidak tepat. Iya. Thank you banget ya Mbak D. Sama-sama. Ini masukan banyak dan yang penting gue udah yang bilang ke gue untuk emas badai. Sudah diceritakan dari pertama sampai kenapanya nanti itu selesai sampai badainya. Gue menceritakan yang sebenarnya aja. Sampai badai yang kena blowbacknya. Tapi gak salah mereka juga. Karena mereka kurang tahu. Betul. Banyak yang baru-baru juga kan. Dan kebetulan lu jadi jubir. Kebetulan lu jadi jubir. Jubir selalu kenal lah. Juru bibir. Juru bibir. Terus juga gue jadi tahu juga akhirnya. Oh kenapa kan kalau gue rumur-rumur. Pandai udah mulai politik nih. Kan gitu ya. Ada apa nih. Ya tapi gue bilang. Gue gak tahu. Tapi akhirnya oh bener kan sesuai. Lu mau menginikan musik hak musisi. Mudah-mudahan berjalan lancar. Thank you cerita-cerita. Sama-sama sama Verdi. Wah gue seneng banget nih. Thank you banget. Ini podcast daging semua isi. Gila. Keren. Tapi gila. Eh satu lagi. Apa? Lu pernah gak punya duit gak sih Pak? Pernah. Kayaknya gue ngeliat lu kayaknya banyak duit terus. Anjir kagal. Pernah mas. Pernah ya? Pernah. Karena orang yang ngajak kita itu selalu banyak duitnya terus. Betul. Betul. Ya kita kan gak perlu kasih tahu kesusahan kita untuk orang lain. Kita tuh pernah gak punya duit Pak. Cuman kita gak pernah ngomong. Pernah ngomong. Gak pernah bikin status. Iya. Gak pernah pinjol juga. Gak pernah pinjol juga. Kalaupun pinjol kok seri bayar. Biarin aja. Dia juga gak ilegal ngomongin pinjol itu. Ya titik terendah pernah lah mas. Pernah ya? Tapi gue yakin berkat rejeki itu selalu mengalir untuk orang baik dan orang benar. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar lah. Amin amin. Ada aja mas rejekinya. Ada aja. Ada aja. Tapi bini semua support lu ya. Support. Apapun yang lu lakukan. Istri gue adalah seorang istri yang luar biasa. Dia mengambil resiko tinggi menikahi seorang seniman. Iya kan? Uang belanja gak bisa. Tepat waktu ya. Tapi dia sangat-sangat mas. Sangat meyakini gue bisa akan jadi orang sukses, berhasil, dan konsisten. Berarti orang musisi kalau untuk dinikahi itu sah-sah aja dan ada jaminan bahagia juga ada buat yang mau nikahin musisi. Cuman kalau perempuan ekstra effortnya adalah dia harus jago memanage uang. Iya. Betul. Karena kita gak ada tanggal dapat duitnya. Benar. Jadi makanya tadi gue bilang selama lu punya uang, investasi lah. Investasi. Apapun itu gitu. Jadi investasi jangan barang-barang yang gak bisa mendatangkan investasi. Bukan investasi dong namanya itu. Iya. Pokoknya harus invest. Ingat musisi ya. Invest. Iya. Om, thank you banget. Thank you. Gue akan memantau lu. Dan kalau memang itu positif akan gue support. Iya. Gue tunggu saran-saran juga mas. Wah, pastilah. Gue mau masukin yang pengen orang-orang banyak ini gue pasti gue kasih tau. Sip. Sip. Thank you banget. Sama-sama. Sampai keluarga. Sama-sama. Sukses terus. Thank you. Amin. Dan mudah-mudahan kedepannya lu juga podcast lu kan ada jalan juga. Iya. Gue diundang. Oh iya. Gue main. Kita harus ngobrol nih. Iya kan? Belum ke studio gue mas. Iya kan? Gue yang datang kesana. Iya. Studio gue namanya Hitsmaker Studio. Hitsmaker Studio. Gue nontonin Youtube lu juga. Iya kan? Waktu lu ini gue juga nanti gue datang kesana. Iya, iya. Gue juga mau menceritakan apa sih yang ada di kepala gue. Iya. Siap. Ditunggu. Thank you banget. Terima kasih banyak. Buat semuanya thank you. Udah liat kita. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, share. Share. Oke. Bye-bye. Bye. 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 Bila aku harus mencintai. Dan seperti itulah cintaku untuk dirimu. Demi nama cinta telah ku bersemangat. Don't note the list sekarang. Hanya untukmu. Boom. Bye. Bye. Bye.